Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 4, Ekonomi Politik Internasional kelas A akan mengaparkan materi terkait merkantilisme. Nah, secara umum, apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme merupakan suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis yang bertujuan untuk memupuk kekayaan berupa logam mulia. Selanjutnya, mengenai ciri utama dari merkantilisme yaitu mengupayakan negaranya untuk melakukan kolonialisme ke daerah lain untuk mengeruk sumber daya daerah tersebut. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana cara mendapatkan national power menurut merkantilisme. Yang pertama, kolonialisme sehingga memiliki tanda baru, lahan, dan sumber daya baru untuk mengahirkan uang. Dan yang kedua, ekspor harus lebih besar daripada impor. Dan yang ketiga, ketika kekayaan sudah cukup besar, maka national power bisa didapatkan. Dari kekayaan yang dimiliki, dapat memperkuat militer sehingga melindungi negara dari berbagai ancaman kolonialisme lain. Terdapat asumsi dasar dari merkantilisme. Terdapat tiga asumsi dasar merkantilisme. Yang pertama, dari Jed Sorensen 1998, dinyatakan bahwa kolon merkantilisme menyatakan bahwa ekonomi harus tunduk pada tujuan peningkatan kekuatan negara, sehingga politik mesti diposisikan di atas ekonomi. Yang kedua, menurut sudut pandang Red Bridge List, untuk mencapai negara yang kuat dapat ditempuh melalui proteksi penggunaan tarif tinggi atas barang impor, dumping, perlindungan buru, dan lainnya. Disinilah yang menunjukkan bahwa politik memegang semua kendali terhadap perekonomian. Yang ketiga, persaingan ekonomi antar negara merupakan permainan zerosan, di mana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. Lalu, bagaimana sih pandangan merkantilisme ini mengenai perdagangan internasional? Menurut merkantilisme, suatu negara akan menjadi negara yang kaya, makmur, serta kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Nah, surplus yang diperoleh dari selisi ekspor dengan impor atau ekspor neto yang positif dapat diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, terutama emas dan perak dari luar negeri. Menurut merkantilisme juga, semakin besar ekspor neto, maka akan semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Pada waktu logam mulia, baik emas maupun perak digunakan sebagai alat pembayaran atau ruang. Maka, negara yang memiliki logam mulia yang banyak akan menjadi negara yang kaya, makmur, dan dapat memperkuat pertahanan militer mereka, sehingga mereka tidak menjadi korban kolonialisme dari negara lain. Ada pun kritik yang dikemukakan oleh David Hume dan Adam Smith terkait dengan merkantilisme. Yang pertama, menurut David, suatu negara yang menganut paham merkantilisme pada akhirnya akan mengalami perubahan dari negara yang kaya atau makmur menjadi negara yang miskin. Ini disebut sebagai mekanisme otomatis dari price-based shuffle mechanism. Price-based shuffle mechanism ini merupakan suatu proses ketika ekspor lebih besar daripada impor, lalu logam mulia bertambah banyak yang menyebabkan uang yang beredar bertambah, sehingga terjadilah inflasi yang menyebabkan harga barang ekspor naik dan harga barang impor lebih murah. Ketika impor lebih banyak daripada ekspor, logam mulia pun semakin berkurang, sehingga negara menjadi miskin. Lain lagi dengan kritik Adam Smith yang mengemukakan bahwa ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki negara ini, Akan tetapi, besarnya pendapatan nasional dalam bentuk gross domestic product atau GDP dan sembangan perdagangan luar negeri terhadap pembetulkan GDP negara tersebut. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya, sehingga terciptalah perdagangan bebas atau free trade. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau kompetisi yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan keunggulan absolute atau absolute advantage yang dimiliki negara masing-masing. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada keunggulan absolute akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri atau internasional. Ada pun contoh dari merkantilisme yang dekat dengan masyarakat Indonesia, yakni pada masa penjajahan bangsa Eropa. Di dalam buku yang berjudul Sejarah Perekonomian Indonesia tahun 2009, karya dari Erezet, Leirisa, dan kawan-kawan. Di dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana merkantilisme menjadi salah satu fakta pendorong adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Pada abad ke-17, munculnya kongsi-kongsi dagang. Seperti POC atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Persatuan Perusahaan Hindia Timur dan British East India Company, EIC, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Persatuan Perusahaan Hindia Timur, Britannia. Kongsi-kongsi dagang ini bertujuan untuk menguasai serta memonopoli perekonomian di wilayah Nusantara dengan cara politik dan peperangan. Pada masa itu, masyarakat Indonesia mengalami kerugian yang cukup signifikan, terutama pada bidang perekonomian. Adapun tokoh-tokoh merkantilisme pada masa penjajahan Eropa di Indonesia, yakni Jan Baudin pada tahun 1530 sampai tahun 1596, Thomas Moon pada tahun 1571 sampai tahun 1641, Jan Baptist Colbert pada tahun 1619 sampai tahun 1683, David Gurna pada tahun 1711 sampai 1776, dan Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. Sekian penjelasan kami mengenai salah satu ideologi ekonomi politik internasional, yakni merkantilisme. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau kemucatan, dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami jelaskan. And thank you for watching this video. Thank you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.